Hai halo selamat pagi jadi hari ini aku mau share tentang bagaimana cara menjadi menantu yang gimana tuh nah kita akan belajar cara menyalakan api ditunggu nah caranya itu bisa banget menghemat pengeluaran kita ya ke kalian yang minumnya pakai air mateng aku saling banget pakai cara ini yang kita butuhkan adalah kayu bakar tapi pastikan kalau kayu bakarnya benar-benar kering dan ada ukuran besar yang kecil ya dan tentu saja kita butuhkan air dan juga panci oke sudah terisi kalau peralatannya semua sudah siap kita tinggal berdoa sebelum melakukan kegiatan semoga minuman nanti menjadi halal dan barokah dan tentu saja siapkan playlist sebagai penipu hati kau telah gagal enggak aku masukin playlistnya disini ya nanti kena copyright Oke kita bakal mulai bagaimana cara menyalakan api ditunggu atau bahasa jawanya yang biasa disebut dengan cetek kening tapi sebelumnya kalian harus pastikan bahwa tunggu yang kalian gunakan itu memiliki ventilasi yang cukup ya jangan lupa pastikan kalau kayu bakar yang kalian gunakan benar-benar kering ini aku pakai kayu bakar kita kemarin karena masih ada jadi enggak mungkin kan ya enggak dipakai dan juga gunakan kayu yang besar berada di bawah karena nanti kayu-kayu atau ranting-ranting kecil berada di atas untuk menimbulkan percikan api yang pertama supaya cepat nyala posisikan kayunya dengan posisi miring ya supaya nanti tetap ada ruang udara yang masuk jadi kayak membentuk huruf V gitulah ini sebenarnya agak bahaya sih ya karena ada banyak tumpukan kayu kering di sebelah tumpu api nah jadi kalian enggak boleh pergi kemana-mana kalau posisi tunggu kalian kayak gini takutnya sih nanti apinya bisa merambat kemana-mana Oke habis ini videonya aku cepetin ya pokoknya jangan lupa untuk kayu besar berada di bawah dan untuk ranting-ranting kecil berada di atas dan jangan lupa kasih ruang udara yang cukup supaya apinya nanti cepat nyala nah kalau ada yang tanya nih berapa lama nih ngerebus air untuk mencapai titik didih atau sekitar 100 derajat celsius biasanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam guys baik di kompor gas maupun ditunggu api cukup lama kan daripada pakai gas mending pakai kayu bakar lebih hemat uangnya bisa dipakai buat yang lain nah sekedar informasi aja nih guys biasanya kalau masak air di kompor biasanya sekali mendidih itu kan langsung dimatiin kompornya tapi jangan gitu ya ya guys mending tunggu 5-10 menit sampai bakteri yang ada di air itu benar-benar mati Oh ya hampir aja kelupaan karena kita nggak pakai minyak gas minyak gas juga mahal jadi kita pakai daun kelapa kering jadi daun kelapa kering ini tuh cukup baik dalam menghantar panas tapi juga nggak cepat mati kita pakai secukupnya aja sekitar satu gram aja sudah cukup kok nah jenis kayu yang dipakai bisa jenis kayu apa aja nih bebas pokoknya kayunya kering dan tidak dipakai lagi Nah kayak gini aku pakai kayu jenis pohon sengon kalau di tempatku sendiri pohon sengon dibudidayakan guys dan ditanam kemudian dipanen 4 tahun kemudian Oke disini kita langsung pakai koreknya ya kalau kalian nggak cukup berani kalian bisa pakai lilin kalau nyalanya cukup lama nempel di daun kelapa keringnya Oke dari sini aku bakal cepetin lagi ya karena keadaannya disitu habis hujan juga jadi suasana itu agak lebab disitu dan di di sekitar tubuh juga kebetulan bocor jadi kena sedikit rembesan air hujan Oke kita sambil bahas tentang fun fact tentang merebus air ya jadi untuk perebusan air tuh memang nggak boleh terlalu lama guys jadi kalau setelah mendidih mending 10 menit kemudian langsung diangkat atau dimatikan apinya jadi kalau kalian terus merebus airnya padahal airnya sudah mendidih air tersebut akan berubah warna menjadi agak kekuningan guys dan kalau airnya berubah warna menjadi agak kekuningan tentu saja akan menurunkan selera minum kita ya kan Nah untuk menyalakan tuku hapi sendiri memang harus memiliki cukup ekstra sabar ya karena memang tidak semudah mencetekkan kompor gas kalau mungkin ada yang bilang aduh udah dienakin pakai gas kok malah merepotkan diri sendiri kalau ada pendapat kayak gitu sih kembali ke masing-masing aja sih ya karena basicnya juga orang desa dan mudah juga untuk mendapatkan kayu bakar jadi kalau bisa lebih hemat kenapa enggak gitu loh ya jadi jangan disamain dengan orang-orang di kota yang memang akan kesulitan mencari kayu bakar atau bahkan kayu bakarnya beli dengan harga yang lebih mahal hmm nggak tahu pokoknya itu yang penting semua yang kita lakuin tuh jangan dijadikan beban gitu aja sih setelah akhirnya perjuangan beberapa lama akhirnya apinya nyala tentu saja nyala pertama adalah bagian ranting kecil-kecil yang ada di atas kemudian disusul dengan kayu yang agak besar berada di bawah juga ikutan menyala penggunaan kayu besar untuk perebusan air matang ini sebenarnya cukup simpel sih supaya kita nggak sering-sering nyugok nih kayunya kedalam selain pakai daunnya kita juga bisa pakai pelepah buah kelapa yang kering untuk merebus air nah supaya ukurannya lebih masuk ketungku kita bisa sobek menjadi ukuran yang lebih kecil dan akhirnya turun hujan suasanya pas banget buat bikin indomie kuah pedas oke guys terima kasih udah nonton dan jangan lupa untuk tekan like komen dan subscribe semoga video ini membantu kalian semua bye bye